Eh, ada Vino Gebastian. Hai, Kak Vino. Ya ampun, keren banget. Mau ngapain sih ini? Sekarang nih kita lagi mau cerita-cerita sedikit tentang film Buya Hamka. Oh, yang udah rame lalu lalang di sosmed itu ya? Yes, bener. Bener banget. Tapi Kak Vino gimana kabarnya nih sekarang? Sekarang sih sehat, alhamdulillah lagi excited banget karena sebentar lagi mau premiere film Buya Hamka dan filmnya akan tayang tanggal 20 April nanti di seluruh Biasakup Indonesia. Boleh dong, Kak, di-spoiler buat orang-orang yang masih ragu nonton nih. Kira-kira apa sih yang bedain film Buya Hamka dari film-film sejarah sebelumnya gitu? Siapa sih yang gak kenal seorang Buya Hamka gitu? Siapa yang gak tau sepak terjangnya beliau? Beliau seorang pelawan nasional, sastrawan, jurnalis, dan yang paling penting adalah seorang ulama besar gitu. Yang membedakan dengan biopic yang lain pasti cerita seorang toko pasti punya cerita yang beda-beda. Tapi Buya Hamka ini saking luar biasa perjalanan hidupnya ini sampai dibagi tiga volume nih. Jadi volume satu, volume dua, dan volume tiga. Tapi yang gak akan tayang pertama adalah volume satu. Itu menceritakan Buya Hamka mulai dari dia menikah sampai Indonesia Merdeka. Nah disitu aja konfliknya udah banyak banget. Dan yang membedakan lagi dengan film-film yang lain, filmnya ini gak berat gitu. Walaupun sebuah film sejarah, film biopic, filmnya itu lebih ringan, bertuturnya itu dengan enak, dan gak boring sih. Gue masih udah nonton sih, dan filmnya oke banget. Wow, gak sabar nih. Apa yang harus banget kita kayak, kita harus nonton nih? Yang paling banget harus nonton ya karena film ini banyak banget diisi oleh pemain-pemain yang luar biasa sih. Ada aktor-aktor Indonesia, ada Doni Damara, Desirat Nasari, Reza Radian, Pritimoti, Ladio Sintiabella. Jadi emang apa ya, memang ini salah satu kalau teman-teman media bilang nih kayak Avengers-nya pahlawan nasional ya. Setuju. Jadi selain ceritanya juga yang gak boring, pemainnya juga udah gak perlu diraguin lagi ya. Insya Allah kayak gitu. Nah mau tau dong, kalau Kak Vino sendiri pertimbangannya apa? Yang bikin kayak, wah ini film harus gue ambil nih gitu. Karena memang sejarah seorang Buya Hamka itu luar biasa banget. Dan Buya Hamka itu tokoh yang bukan hanya dihormatin Indonesia, tapi juga di luar negeri gitu. Bahkan mantan Perdana Menteri Malaysia tuh, Tun Abdul Razak pernah bilang, Buya Hamka ini asetnya Asia Tenggara. Jadi memang udah dimiliki bukan cuma di Indonesia aja, bahkan di seluruh dunia. Termasuk kayak di Cairo, di negara-negara Asia Tenggara lah. Dan masa sih kita sebagai bangsa Indonesia yang benar-benar cinta sama pejuang-pejuang dan pahlawan nasional tuh gak mau melihat atau menikmati kisah hidupnya. Saya rasa sih, apa ya, film ini bukan cuma jadi tontonan yang menghibur, tapi juga bisa menjadi tuntunan. Tapi Kak Vino sendiri suka sejarah berarti ya? Ya setiap orang harus tau sejarahnya sih. Tapi penggemar berat sejarah gitu gak? Kan ada yang kayak boring nih sama sejarah gitu. Banyak yang harus dipelajarin gitu. Mengbicarakan tentang sejarah juga harus ada tekniknya sih. Kalau misalnya kita ngomongin sejarah, tapi dengan anak-anak muda sekarang ya gak bisa dengan bahasa yang baku, dengan bahasa yang kaku gitu. Jadi memang harus ada seninya dalam bertutur-tutur soal sejarah. Nah, di film Buya Amka ini salah satu yang dipakai caranya adalah dengan penuturan dengan begitu, dengan bahasa-bahasa itu dialak-dialak indah, yang mudah sampai ke penonton. Dan apa ya, karena Buya Amka ini seorang sastrawan, pujangga, jadi kalimat-kalimat yang dia ucapkan tuh quotes-quotesnya tuh juga sangat menginspirasi gitu. Wah, ini nanti bakal banyak diberalang di sosial media nih pasti ya? Bener, udah, sekarang udah ada gitu. Udah ada, sekarang udah banyak. Nanti tambah banyak lagi nanti ya? Tapi dari Kak Fira sendiri, apa sih tantangan terberat memerankan sosok Buya Amka ini? Gimana, berapa lama pendalaman karakternya? Kalau pendalamannya, kita ada waktu reading selama dua bulan, terus saya sempat riset dulu sebulan, tapi memang skrip ini udah jadi itu udah berdasarkan hasil riset dari penulisnya. Penulisnya udah mulai riset dari tahun 2015 kalau gak salah. Jadi bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan berbagai kalangan yang tahu soal Buya Amka. Nah, saya sendiri setelah bertemu dengan keluarganya, saya baca lagi tuh buku-bukunya Buya Amka untuk bisa lebih mengenal lagi siapa sih Buya Amka. Kalau untuk selama proses syutingnya sendiri, apa momen paling membekas yang ada di Kak Pino gitu? Yang paling membekas adalah kita ke tempat-tempat daerah yang kayak napaktilas loh, napaktilas kehidupannya Buya Amka. Kita ke Maninjau, terus kita sempat ke Mesir juga. Itu perjalanan-perjalanan yang mungkin kalau saya gak ambil film ini, saya gak akan pergi ke sana gitu. Dan apa namanya, perjalanan hidup seorang Buya Amka ini kan penuh suka dan duka gitu kan. Jadinya kalau baca skripnya tuh udah kayak, aduh, anak-anak muda sekarang nih kayaknya harus bisa menjadikan Buya ini jadi kayak salah satu tokoh pegangan untuk melahirkan Amka-Amka muda yang baru gitu. Biar Indonesia tuh gak cuman, apa ya, gak cuman selesai gitu loh di masa-masa dulu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi ada tongkat estafet yang bisa diteruskan oleh anak-anak muda sekarang. Wah bener banget, jadi anak-anak muda sekarang juga melek sejarah ya, karena udah ada ya, kemakan digitalisasi juga nih. Bukan cuman melek sejarah sih, tapi apa yang bisa kita ambil dari sejarah itu gitu. Kalau cuma nontonin film sejarah tapi gak ada impact yang berguna untuk dirinya diterapin kehidupannya sekarang, ya percuma gitu. Setuju, by the way, Kak Vino ini kan emang gak pernah diem ya, selalu banjir proyek. Amin, amin. Selalu, kayak Kak Vino tuh selalu menghiasi layar peran Indonesia. Selain Buya Hamka, Kak, 2023 ini bakal ada banyak geberakan-geberakan gak sih dari Kak Vino? Buya Hamka aja tuh udah ada tiga volume kan, itu aja tuh, apa namanya, setiap volumenya tuh punya kekuatannya sendiri gitu, ada tiga film. Terus nanti ada proyek-proyek lain yang sebenernya, kayaknya belum bisa diceritain gitu. Aduh, penasaran nih kita. Biar surprise nantinya. Yang paling penting adalah sekarang Buya Hamka dulu, dan Buya Hamka ini akan ke tiga volume. Mudah-mudahan yang pertama sukses, teman-teman pasti akan sangat menunggu yang kedua. Kedua dan ketiga. Nah, tiga volume itu berdekatan gak sih, Kak? Kalau boleh spoiler? Kalau misalnya gak ada halangan, insya Allah volume kedua. Kan sekarang lebaran nih, volume satu. Volume keduanya tuh mungkin nanti lebaran haji, idulata. Volume tiganya kalau gak akhir tahun, atau mungkin satu muharam, tahun baru Islam. Wah, kita tungguin banget pokoknya ya, Buya Hamka dan Kak Vinonya. Yes. Tapi Kak Vinonya secinta itu ya sama dunia peran? Apakah emang dari dulu, emang cita-citanya mau jadi, wah harus jadi pemain film nih gitu? Kalau jadi aktor sih enggak, maksudnya mengalir aja gitu. Tapi begitu kecemplung di seni, dulu sebelumnya saya main band, dunia seni tuh enak banget gitu. Nyaman, dan ketika masuk ke film, gak jauh beda sih, cuma beda medianya aja gitu. Dan ternyata di film itu menyenangkan. Menyenangkan dalam arti secara sosialnya juga enak. Dan apa namanya, kayaknya menariknya adalah kita bisa berganti-ganti peran, dan itu menjadi satu ilmu baru gitu. Sekarang kita bisa jadi ulama, besok kita bisa jadi dokter, besoknya jadi lagi engineer gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memperkaya hidup saya sih sebenarnya. Walaupun pekerjaannya di seni, tapi ilmu yang masuk ke dalam nih dari berbagai macam bidang. Dari berbagai bidang. Gimana sih Kak cara nge-switch diri bisa mendalami peran yang segitu luar biasa? Kan Kak Vinonya gak pernah gagal ya kalau acting nih. Amin. Gimana ya caranya untuk nge-switchnya? Jadi biasanya setelah selesai syuting film, ya satu film, yaudah saya kosongin dulu, apa namanya, me-time dulu, sama keluarga ngelupain dulu. Terus ketika dapet peran yang baru lagi, mulai dari nol lagi, baca lagi skripnya, riset lagi, cari pendekatan-pendekatan. Jadinya harus ada jeda waktu gitu loh. Yang bikin kita tuh gak dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Apalagi ngambil satu proyek, ngambil beberapa proyek dalam satu waktu. Nah, saya gak bisa tuh kayak gitu. Kayaknya jadinya gak fokus sih. Berarti harus ada spare waktu juga ya, biar maksimal. Biar apa ya, biar kita netral dulu sebenarnya. Betul, betul. Nah, dari sekian banyak mungkin berpuluh-puluh beratur-satuh peran yang pernah Kak Vino perani nih. Kita tantang, sebutin peran yang paling Kak Vino suka, yang paling Kak Vino gak begitu suka, dan peran yang paling sulit untuk Kak Vino. Sebetulnya kalau peran yang gak suka tuh gak ada sih. Karena begitu kita ngambil, pasti karena kita suka sama perannya. Tapi kadang-kadang sebagai aktor tuh kan, begitu lihat hasilnya kok, di-editnya seperti ini, hasilnya kayak gini, gitu. Pasti ada sedikit banyak kecewaan, gitu. Cuman kan itu memang di luar wilayah, di luar wilayah apa namanya, seorang aktor, gitu. Takutnya kalau kita terus berkecimpung sampai ke edit, jadinya subjektif. Tapi di sisi lain harus diakuin ya, kadang-kadang ada kecewaan. Harusnya gak kayak begini, tapi adik-adiknya dikat, atau sebagainya, itu pasti hal yang wajar lah. Tapi kalau misalnya yang seneng, hampir semua film seneng, gitu. Top 3 ya? Top 3, Bu Yamka saya suka. Terus saya suka, jadi Wiro Sableng saya juga suka. Dan yang terakhir tuh, Miracle Insell No. 7 tuh saya suka. Saya jadi, apa namanya, bapak dodo yang berkebutuhan khusus buat saya. Walaupun ini sebuah film remake, tapi ternyata saya bisa menghidupkan karakternya, gak sama seperti aslinya, tapi menjadi karakter yang baru, dan itu bisa dapat ke penonton. Dan sukses buat orang, beribu-ribu orang di Indonesia nangis. Sampai luar bahkan ikut nangis. Dan masuk ke, apa namanya, deretan film dengan penonton terbanyak di Indonesia. Biasa, tepuk tangan buat Gabina. Kalau yang paling sulit, top 3? Top 3, yang paling sulit. Paling sulit untuk kayak masuk ke perannya, gitu. Sebenernya, dulu waktu Radit dan Jani itu juga susah. Apa namanya, harus menjadi seorang pemakai narkoba, gitu. Karena gimana yang, kita gak bisa sensasi apa yang dirasain ketika orang makai, gitu. Karena kan gak pernah nyobain. Akhirnya, riset lagi ke panti-panti yang menangani orang-orang yang pernah terdampak dengan narkoba, gitu. Terus, apa namanya, harus ada proses menurunin berat badan yang luar biasa juga, gitu. Itu salah satunya. Terus, Bu Yam kan juga susah, karena kita membawa nama besar seorang ulama, gitu kan. Jadi gak boleh salah, harus detail. Dan film ini juga cukup panjang, periodik. Harus tetap konsisten, gitu. Apalagi yang sulit. Ya, Biro Sambung sulit. Karena harus ada action-nya. Harus ada, apa namanya, tuntutan fisiknya. Mirai kelas yang selama-selama juga susah, karena harus menjadi seorang yang berkebutuhan khusus. Banyaklah. Itu di antaranya. Itu di antaranya yang udah maksimal banget nih sama Kavino. Terakhir nih, Kavino. Kan udah lama banget, Kavino ini melawang buana di dunia entertain. Udah, wah, banyak banget judul yang Kavino peranin. Apalagi sih yang masih Kavino kejar. Sebetulnya saya tuh orangnya gak terlalu ngoyo, gitu. Jadi, apa yang saya dapet, ya saya terima, saya jalan dengan baik, gitu. Kalau misalnya pengen banget, ya pasti pengen lah punya film sendiri, buat film sendiri, apa namanya, nge-direct cerita sendiri, gitu. Itu pasti pengen. Tapi kan, kadang-kadang sesuatu yang kalau kita kejar abis-abisan tanpa tanpa ada proses sampai ke situnya kan kadang-kadang gak bagus juga, gitu. Jadi, sebetulnya pemilihan peran saya di akhir-akhir ini tuh juga sebetulnya cukup menentukan saya untuk saya mau kemana sih ini arahnya nih, gitu. Apakah nanti satu saat saya mau dibalik layar, atau sini, gitu. Jadi, saya peran-peran yang saya ambil sekarang tuh sebagai pendewasaan saya sebagai aktor sih. Jadi, gak sebenarnya mengambil peran ya mulai dari sekarang ya, Kavino? Ya, udah mulai. udah mulai. Eh, dulu dari dulu juga milih. Tapi, maksudnya dari sampai sekarang nih kayaknya lebih dikurasi lagi, ya? Lebih dikurasi lagi, gitu. Wow, thank you, Kavino. Udah sharing-sharing. Sukses buat film Buya Hamka-nya. Kita tungguin terus karya-karya Kapira selanjutnya. Pokoknya jangan lupa tanggal 20 April 2023 nonton Buya Hamka di seluruh Biasaka Indonesia. Noted. Thank you, Kavino. Dadah! 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 selamat menikmati